Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di Masal Faruk Dalam channel belajar kita di Masal Faruk Di Mas Pucing Town Line Kali ini kita akan membuka Atau membongkar Sebuah ruter Ini ada totoling yang 300RT Yang saya coba modif Modif outdoor ya Tapi tidak semua proses saya Sertakan dalam video Ini cuma proses intinya saja Pertama kita buka dulu Ruternya Buka 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 Ini dimana ya Biasanya saya buka pakai Pegaris besi Tapi pegarisnya tidak ada Oke lah kita buka Ini kita congel saja Ini sepele sih sebenarnya Untuk yang sudah biasa Motif Motif outdoor Tujuannya apa? Ini router sudah bagus-bagus Kok masih ini motivator Ya banyak sih tujuannya Selain lebih hemat Maksudnya lebih hemat Murah meriah Routernya juga Murah meriah Dan kita bisa buat Modif outdoor Ini untuk Memancarkan Sinyal Wifi Sinyal Hotspot Mikrotik 360 derajat Untuk area Yang Lumayan lah Saya kira Kalau loss ini Bisa 100 meteran Masih bisa Ditangkap HP Loss ya Ingat loss Ya Pokoknya itulah Pokoknya yang mau modif Ya modif Kalau enggak Ya enggak Kalau punya banyak biaya Silahkan boleh access point order Yang berkualitas bagus Biar gak usah ribet-ribet Ini cuma tentang kepuasan Cuma tentang Ya apa ya Eksperimen itu Memberikan kepuasan tersendiri Mau jelek Mau bagus hasilnya Tapi disitu kita mendapat pengalaman Oke Ini sudah terbuka Ini untuk totoling yang 300 RT Ada Bautnya dua Kita buka dulu Oh ya Hati-hati saat membuka Soteran antenanya Dan Pastikan saat memasukkan Kedalam box baru Kedalam box outdoor Atau Box apapun Yang tidak kena air Pastikan Soteranya kembali Seperti semula Ini Bisa buka aja Sebentar Itu aja sih Nah itu Oh ya Kemarin ada yang Kesulitan membuka Sweet-nya Sweet on-off-nya Yang totoling ini Ini cuma tinggal Tekan aja kok Ini bagian dalam Ditekan Ditekan maksudnya Itu aja Sudah terbuka Dan Kita buka Soteran Antenanya Karena Antenanya juga Akan di Keluarkan Ini kalau Sudah dibuka Soterannya Tidak bisa Ini perhatikan Nah itu Sebentar Nah itu Ada bagian Anggeplah Bagian plus Dan bagian minusnya Tapi untuk Antena itu Bukan plus minus Ya teman Kita buka Buka aja Bagian Ini disoter Gimana kalau Enggak punya Soter Ya pinjem Gimana kalau Enggak boleh Pinjem Beli Soterannya Kurang panas Ada juga Yang kemarin Pas dimodifotor Belum Dinaikkan Ke tiang Katanya Hasilnya Kok jelek Mungkin Ada kesalahan Dalam membuka Atau masalah Kebali Antena Nah ini Ini sudah terbuka Yang dibuka Dulu itu Bagian Luarnya Bagian Minnya Anggeplah Seperti itu Saudaranya Emang Kurang Bagus Untuk Saudaran IC Sederanya Kaleng-kaleng Aduh Sampai Panas Ntar Kita ganti Soteran Lain Oke lanjut Ini Soterannya Sudah Ganti Ini Masih Dipanasi Makanya Saya Pause Videonya Eh Disparan Pernah René udah terbuka Oke dulu untuk membukanya biasanya saya buka dari bagian kronenya dulu dari bagian luarnya ini dulu tapi untuk pasangnya nanti pasang di dari bagian dalam Nah itu bukan ada bagian luar ada bagian dalamnya antenanya Oke kita buka ini kita buka ini ini katanya musrati ini kalau sekali buka langsung rusak oke sudah gimana ini enaknya kita tekan di dalam oke lepas ini komponenya sudah lepas semua enggak ada kosong Hai ini tinggal dimasukkan ke bok ter ini dipasang di dalam juga boleh dipasang di luar ya di luar bok maksudnya juga boleh terserah teman-teman sih mau eksperimen gimana untuk contohnya banyak kok di video saya cari aja di video saya yang sudah dimudipotor itu banyak Hai Oke segitu saja teman-teman cara membuka router kebetulan kali ini adalah tenda eh totoling N300RT yang saya bongkar untuk selanjutnya dijadikan motivator semoga bermanfaat terlama yang bagi yang baru belajar ya Hai terima kasih sekali lagi jika rasa bermanfaat silahkan like jika ada pertanyaan silahkan komentar dan jangan lupa subscribe kalau butuh masuk ke grup WhatsApp kita grup WhatsApp belajar kita kunjungi di eh melalui browser Android browser HP teman-teman alamat www.subscriber.com s-u-b-r-i-b-e-r.web.id bukan .com ya subscriber.web.id terima kasih sekali lagi semoga bermanfaat saya dimasak baruk tidak bermaksud mengguri cuma sekedar berbagi selamat beraktivitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh